Intro Kisah Batalion 3, 2, 8 Siliwangi toaskan 60 gerombolan komunis Peristiwa ini terjadi pada tahun 1967 Seperti apa cerianya? Simak cerita dalam video dari awal hingga akhir Dikutip dari buku, Tanjung Pura Berjuang, Sejarah Kodam 12 Tanjung Pura Kalimantan Barat Yang disusun Semdam 12 Tanjung Pura dan Amsar Rahman Selama periode bulan Agustus sampai Desember tahun 1967 Kegiatan operasi militer dan kontak pertempuran dengan gerombolan komunis di Kalimantan Barat agak meningkat Dibandingkan dengan pada periode operasi sapu bersih 1 Menurut Semdam 12 Tanjung Pura dan Amsar Rahman dalam buku yang disusunnya Kalau dalam operasi sapu bersih 1 kegiatan operasi militer dirasakan agak kurang intensif oleh karena berbagai faktor Antara lain, sangat minimnya kekuatan tempur yang hanya terdiri dari 2 batalion infanteri yakni Yon 641 dan 642 saja Selain itu faktor, masih sangat kurangnya informasi intelijen tentang tempat kedudukan dan kekuatan musuh Juga faktor sangat sukar menguasai medan operasi yang sangat luas dan sulit ditempu Karena hanya dengan melalui jalan setapak dan jarang ditempu manusia dengan hutan dan rawa yang lebat Dibandingkan dengan kekuatan dan kesanggupan pasukan yang sangat sedikit jumlahnya Faktor lainnya, alat komunikasi dan perhubungan sangat sulit Tapi setelah satuan tempur bantuan didatangkan pada permulaan gerakan operasi sapu bersih 1 Dan setelah pasukan itu ditempatkan di berbagai daerah operasi di sepanjang perbatasan Maka operasi penumpasan dapat ditingkatkan Dari pihak gerombolan komunis sendiri dalam hal ini PGRS paraku Setelah mereka berhasil membobol gudang senjata Lanu Singkawang II pada pertengahan Juli tahun 1967 Dengan dukungan senjata rampasan itu gerakan mereka kelihatan agak meningkat Selama bulan Agustus tahun 1967 terjadi tidak kurang dari 15 kali kontak senjata dengan gerombolan komunis Dimana mereka melakukan pencegatan dan pengadangan terhadap pasukan TNI yang melakukan patroli keamanan Setelah melakukan pencegatan dengan menanam ranjau ataupun mengadakan serangan mendadak dan terjadi kontak senjata Biasanya gerombolan melarikan diri Menurut buku Tanjung Pura Berjuang, Sejarah Kodam XII, Tanjung Pura, Kalimantan Barat Yang disusun Semdam 12 Tanjung Pura dan Amsar Rahman Pasukan TNI kurang berhasil untuk melakukan pengejaran oleh karena jumlah patroli biasanya dalam jumlah yang kecil saja Ditambah keadaan medan yang sangat sulit dan berat Sehingga susah untuk melakukan pengejaran Pengadangan dan kontak senjata dengan gerombolan komunis tersebut selama bulan Agustus dan September tahun 1967 Antara lain terjadi di Tawang Paning Kampung Lokok atau Tanggueh, Semuling, Kampung Sateng Di jalan antara Melancau dan Seridan, Kampung Kuang, Hutan Buduk dan Ledo Selama bulan Oktober tahun 1967 telah terpengacauan di kota-kota Informasi itu sepertinya benar Sebab kemudian ada sejumlah fakta yang terjadi seperti beralihnya area pertempuran dari Sungkung atau Sempatung Kompleks ke arah Barat atau Sanggau Ledo Terus terjadi penyerbuan terhadap Gudang Senjata Auri Singkawang II Juga ditemukannya suplai beras gerombolan di sekitar daerah pertempuran antara lain di Buduk Sempatung, Kampung Sujung, Sebaloh dan Merebuk Selain itu ada pelarian penduduk Cina yang bergabung dengan PGRS untuk membentuk teritorial basis Sejalan dengan kegiatan-kegiatan operasi yang dilancarkan oleh Satuan-Satuan Tempur TNI Pada tanggal 14 Oktober tahun 1967 terjadi suatu peristiwa yang sangat banyak membantu gerakan pemerintah untuk menumpas gerombolan PGRS, Paraku Peristiwa itu adalah gerakan spontanitas rakyat suku Dayak yang bangkit melawan gerombolan Cina Komunis PGRS, Paraku Akibatnya, ribuan penduduk Cina yang semula hidup di daerah pedalaman dan hutan-hutan Kalimantan Oleh karena tekanan-tekanan gerakan suku Dayak tersebut terpaksa melarikan diri mengungsi ke kota-kota Setelah gerakan suku Dayak terhadap PGRS, Paraku muncul Maka kegiatan gerombolan komunis agak menurun dan tekanan pasukan TNI menyebabkan mereka kian terjepit Banyak yang kemudian menyerahkan diri Pada tanggal 28 Oktober tahun 1967 Panglima Yahya dari PGRS bersama 44 orang pengikutnya menyerah kepada Kompi Yon 3, 2, 8 Siliwangi di seluas Dalam bulan November kontak senjata agak menurun Kira-kira hanya 8 kali, ini disebabkan gerakan suku Dayak tersebut Pada tanggal 2 November tahun 1967 pasukan peleton 1 dari Kompi Yon 3, 2, 8 Siliwangi pimpinan Pelda Otong terlibat kontak tembak dengan gerombolan komunis PGRS Paraku di Seisebahu atau Kampung Sejawah Dalam pertempuran sengit itu, anak-anak Maung Siliwangi berhasil menewaskan 60 orang gerombolan komunis Selain itu, 10 buah senjata serta sejumlah besar padi atau beras disita Dengan terpukulnya pasukan, gerombolan komunis Shaleng Hope dan menyerahnya Panglima Yahya beserta pengikutnya Maka kegiatan musuh di sepanjang jalan antara seluas dan Sanggau Ledo menjadi berkurang Menurut Semdam 12, Tanjung Pura dan Amsar Rahman Bulan Desember merupakan kegagalan daripada rencana gerombolan komunis yang semula akan menguasai Front Barat atau wilayah seluas Bengkayang Singkawang Gerombolan komunis tak kuat bertahan karena terus-menerus mendapat tekanan dan daerah suplai mereka dapat direbut dan dihancurkan pasukan TNI Selain itu, pukulan dari gerakan suku Dayak telah melenyapkan daerah teritorial gerombolan komunis Di bagian Front Timur atau di wilayah Sungkung atau Sempatung Kompleks Juga digiatkan pengejaran terhadap gerombolan terutama di Gunung Pisuh, Kapebangan, Nanga Belian, Ratu Beti dan lain-lain Maka pada bulan Desember terlihatlah bahwa gerombolan komunis kembali ke Terugval basisnya semula setelah gagal membuka Front di Barat Akan, tetapi meski pasukan-pasukan kecil komunis telah terpukul Kekuatan gerombolan masih belum hancur sama sekali Terutama kekuatan pasukan Liem Aal Liem dan Laipaka Ditambah lagi dengan gerombolan Esa Syuvian yang telah bergabung dengan PGRS Dan terakhir disinyalir di Sebalu Kompleks dengan kekuatan satu kombi Terima kasih telah menonton!